Halo Earth, welcome back I'm E39, video with SSR, and we are the Earth Oke guys, jadi ini E39 gue akhirnya udah beres Kemarin tuh lamanya banget karena Sebelum begini Peleknya tuh depan 4 jari nongol Dan belakang adalah 5 jari nongol Akhirnya kita bikin Camber kit Nah itu yang bikin lama ya guys Jadi E39 ini Gue liat di Indo, gak ada yang jual Camber kitnya gue pernah liat ada di kayak Alibaba gitu ya Dia jual Camber kit buat ini Cuman Kayaknya Nunggunya waktu itu gue liat Eh sorry Aliexpress ya gue liat waktunya Sekitar 45 sampai 60 hari Tulisan yang ngiripnya Jadi Jadi gue bikin camber kit belakang Apa aja yang diganti Pertama Kuncinya Nah udah Oke Jadi yang kita ganti Arum belakangnya Arum belakangnya tuh ada 2 Ini berantakan banget mobil gue Sorry banget Karena Belum kepasang semua Ini arumnya Eh bukan sorry Ini si grill sipit gue Mana ya Pilar 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 Lampu-lampu Oke Ini dibungkus dengan rapih ya Oke Jadi Arum-aram yang begini yang dibelakangnya Pegangan belakang kayak gini Ini yang gue ganti Jadi ada setelannya Pake drat gitu Jadi ini sebenernya Ini camber segini nih Masih bisa lebih miring banget gitu Cuman Pertama Ini mobil gue buat daily Oke Jadi gue tinggi segini dulu Dan Kalo segini aja udah gak agak serot Kalo di camberin lagi Buat apa gitu Karena ini sebenernya Depan sebelakang Nonggolnya udah sama ya Walaupun Cambernya emang gak sama Jadi nanti mungkin gue mau akalin lagi Gimanapun caranya Dan yang pasti Guys E39 Vendernya gak segede itu Gue kan waktu itu dibilangin E39 Vendernya gede banget Gede banget Memang sih ini gue masukin Lebar 11,5 di depan Dan 12,5 di belakang Tanpa perlu white body Jadi gue cuman potongin Daleman Vendernya doang Tapi Tetep butuh camber guys Gue pikir tuh Waktu itu Gue cobain pake adapter Kan nonggol tuh Gila nonggol parah kan Jadi Oh udahlah Gue ganti bcd aja Disini gue mau retap lagi Eh Tapi tetep aja Kacau guys Aduh sedih gue Oke Terus untuk Kaki-kaki Gue pake coilover Sekarang Tadinya gue mau dehansasin cuman Karena gue ini Mobil start and go nya gue Nanti setelah Pelafon selesai Gue langsung mau bawa Harian lagi Eh Tapi ini gue mau tunjukin Jadi Kalau yang depan Gue pake camber plate begini Ini dari coilovernya udah dapet ya Ini juga ada Hard Hard low Apa soft hard hard nya juga Jadi Dumpernya bisa diatur Jadi ini udah mepet kesini guys Kalau mau di camber lagi Mungkin nanti ini kita potong Ini kita bobot Segini Kita bobok Nanti miring lagi Dan ini bisa miring lagi Nah Kenapa gue caper segini juga Gue bilang buat harian Sebenernya agak bacot sih Ini masih bisa di caperin lagi Cuman gini Kalau kalian keliatan Aduh Kagak keliatan Nah ini nih Disini Itu ada mangkok pair Kalau kita turunin lagi Otomatis si mangkok pair ini Naik ke atas Nah ini aja Semangkok pair bawah itu Ada di dalam Peleg Ini bagiannya barrel Karena itu dia Kenapa gue ganti peleg ini Dari Civic Pindahin sini Dan Civic yang gue ganti Kenapa? Karena ini barrel nya Lebar banget Inner barrel nya Jadi Kedalam itu mentok mulu Apalagi yang belakang Kalau ini belakang D39 masih aman Yang depan emang Rada ribet Tapi Masih bisa diakalin dikit Kalau di Civic gue udah abis tuh Membrer nya mentok Jadi Ini udah better disini Nanti kita cari velok Civic lagi Tapi Ini nih yang depan nih Ini masih ada sejari 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 Sebenernya bahan udah masuk Cuman Gue pengen turunin 3 jari lagi deh Oh my god Karena lo liat juga Bagian bumper nya Ground nya masih Jauh banget Jadi Itu payah buat gue Mungkin setelah lebaran ya Karena bentar lagi libur lebaran Dan Lebaran sebentar lagi Jadi gitu deh Oke Jadi ini project nya Gue bikin Khusus buat Beamer guys Jadi kalian boleh cek juga Instagram nya Beamer Dan Jangan lupa juga Kita punya Banyak banget Merchandise baru Sampai ke sticker kita juga ada Link ada disini Oke Langsung aja cek Earth industry Dan jangan lupa juga Pokoknya kita punya 7 Instagram link ada disini Dan Jangan lupa juga Subscribe guys Karena subscribe itu penting banget Buat gue dan Alvin bikin semangat video lagi Apalagi editor kita yang nanti mau bikin project Vega ZR nya lagi Vega ZR sorry Hahaha Fantas Dia udah lagi Matengin konsep Nanti kita bocorin konsep ke kalian Dan Part-part nya udah beberapa udah dateng gitu Padahal belum 80k Gila Hebat nih anak Hehehe Oke Terus untuk crack top Kemarin gue udah cek nih Masih ada bekas air malah Ini bisa dilihat ya Ini bisa dilihat ya Bekas-bekas air gue Belum beresin bener Ini gak ada bocor Jadi gue udah cek Kalau ini emang pembuangannya disini Disini ada bolong Masuk kesini Dan ini gak ada bocor Aman semua dan Gila kemarin kan malem gue cobain jalan nih Mobil nih Buka rack top Gila gue kangen banget Jadi inget jaman-jaman kuliah gitu Tulang malem Naik Ya dulu di Civic ya Di Civic gitu Dengan air stasnya yang keras banget Itu kan Terus lihat Ada bintang Ada bulan Eh jok dirinya yang kagak ada Bolong kosong Jomblo sih Nah gitu Jadi Ini nanti Dulu sih gue Masang rack top Ceritanya pengen yang buat prewet gitu Yang fotogenisia gitu Tapi kan Udah lah Lupakan Jadi ini rack topnya udah enak banget Buat jalan malem sebenernya Bahkan kayaknya Karena gue gak punya budget Buat beli mobil cabrio Jadi kita bikin seperempat cabrio aja gitu Karena ya Itungannya sih Bukannya udah kayak cabrio Set soft top gitu kan Cuman Ya nantilah Mudah-mudahan gue punya Cukup uang buat beli mobil cabrio Jadi gak seperempat begini gitu guys Oke Terus untuk di belakang Belum ada rubah-rubahan apa lagi Semua kayak gini Sama Ternalpot Pakai Earthwind muffler Ini version 2 ya Version 2 itu Jadi yang Dia panjangnya ada perbedaan Yang bagian dalam lebih panjang gitu Itu aja Terus Ya itu dari depan ke belakang udah ganti Terus Terus Nah ini fitment belakangnya Yang gue bilang tadi Ini nanti pelknya Masih bisa lebih camber lagi Dan gue pengen radius vendernya Gue naikin Sehingga nanti bisa Ratanya itu Dia depan belakang fitmentnya juga rata Kalau sekarang penyakitnya BMW Ini gue bikin fitment belakang itu masih jauh Eh depannya masih jauh Depannya itu masih jauh banget Jadi Gue mungkin nanti mau gue radius Gue potong juga di vendernya Mudah-mudahan gak sampai pintu ya Terus nanti kita Masih bisa camberin lagi Mudah-mudahan kelihatan ya Kelihatan gak ya Ya yang kelihatan itu sobekernya masih clean banget Karena baru Jadi Kayak gitu Kalau ban belakang gue pakai semi-slick Kenapa Waktu itu adanya semi-slick Jadi gue mau ganti sih sebenernya Oke Jadi mungkin Begini nih Kalau untuk fitmentan ya Menurut kalian gimana Kalau kata gue sih masih Lemah banget Fitmentnya Karena Jujurnya mobilnya tinggi banget ya Sumpah kalian lo boleh lihat ya Segini mobilnya Ini Bisa dibilang mobil Fitment Tapi Super tinggi Kayak Monas gitu Jadi Ini masih PR banget buat gue Mungkin setelah lebaran lah Ini gue pengen pakai dulu Kemarin gue pakai Untungnya Gak ada gesrot sama sekali Gak ada goyang Dan Setir lurus Gak ada lari kanan kiri Semua Pokoknya mobilnya pasti enak banget Jadi itu yang gue sayangkan juga Kalau gue mau Main Lebih parah lagi dari ini Jadi gue masih Gak launya Kalau Ini dicaperin lagi Dan kita bikin fitment bener Kayaknya gue mending pasang ersatz deh Karena kalau segini Di fitmentin Static Gila cuy Gue butuh mobil harian lagi Kalau begitu Gak mungkin pakai ini kan Jadi Ya Doain aja Gue punya Rezeki lebih lagi Buat beli ersatz Karena Duit gue udah habis Kalau itu Ada yang mau sponsorin Airsatz boleh Ini mobilnya bersedia banget Udah clear over Tinggal kalian kirimin balonnya aja Nanti gue promoin Jalan dari Sabang sampe merauke deh Gak apa-apa Tapi biasanya bayarin deh Oke Jadi mungkin Itu gitu Mungkin next stepnya Setelah gue pikir-pikir Airsatz Terus gue mau pasang audio juga Karena Ya head unit doang sih gue ganti Karena ini sekarang gue Kalian bayangin deh Gini Kalian bakal tau Seberapa tua mobil kalian Setelah kalian Pakai adapter satu Ke aux Terus kalian harus pake adapter lagi Buat masuk ke HP kalian Jadi ini Dua adapter Ke satu head unit Setua itu Mobil gue gitu Jadi Head unit gue pengen gue ganti Kalau nggak gue pasangin bluetooth Gimana caranya pun Tapi gue Pengen masih keliatan OEM look Itu Terus Udah sih sisanya Sebenernya PR paling banyak gue nanti di Civic Karena barang-barang Civicnya Justru gue pindahin sini Apa sekalian BBK nya kita masukin sini Turbonya kita masukin sini Dan Civic mulai nol lagi Tapi nggak perlu lah ya Ini mobil harian gue doang Mungkin kalau ada Meta-pinta kecil Gue pake ini Jadi sebenernya gue pengennya Pokoknya mobilnya bisa bener-bener Start and go Mungkin segini Nanti Pokoknya nextnya kalau Ada rezeki Pasti gue pasangin Airsatz Karena Nanti Pokoknya konsepnya Coil over on bags Jadi Masih aman banget Misalnya amit-amit Di jalan kenapa-napa Gue tinggal puter tinggiin tuh Coil overnya Balonnya nol, bodo amat Pasti masih bisa jalan gitu Oke Jadi mungkin Today topic begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys